Ibu, Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Segala sesuatu kalau sudah dipolitisir, maka hasilnya akan acak-acakan, amburadul, berantakan. Virus Corona ini sudah dipolitisir. Akhirnya hasilnya acak-acakan, berantakan, awut-awutan. Coba kalau dari awal, masalah virus Corona ini, kewenangannya diberikan kepada Menteri Kesehatan. Biar Menteri Kesehatan dan jajarannya, yang memegang penuh tanggung jawab masalah virus Corona ini. Insya Allah hasilnya akan toksir. Tetapi karena sudah dipolitisir, Anies Baswedan ngomong, kepala daerah yang lain ngomong, kepala daerah yang di sana ngomong, wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak. Akhirnya, hasilnya Anda lihat sendiri. Begitu banyak duit rakyat yang menguap tanpa hasil yang jelas. Saya sangat bangga, gembira ketika Jokowi sudah mulai menerapkan The New Normal. Sangat gembira, karena perekonomian sudah mulai jalan. Karena dengan perekonomian jalan, akan banyak orang yang bekerja, akan banyak orang yang berusaha. Ketika orang sudah bekerja dan berusaha, orang punya duit. Sudah punya duit, orang bisa beli makanan yang bergiji. Sehingga nanti tubuh mereka akan menjadi sehat, tubuh keluarga mereka akan menjadi sehat. Tubuh yang sehat inilah yang akan memproduksi obat virus corona. Jadi, perekonomian itu nomor satu. Nomor dua, baru kesehatan. Tetapi, si Anies Baswedan mencoba mengacaukan suasana. Apalagi setelah dia tahu bahwa vaksin virus corona di awal tahun 2001 sudah bisa disuntikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin, pemuda, pemudi, sebangsa, setanah air, dimanapun kalian berada. Awal tahun 2021 nanti, vaksin itu sudah bisa disuntikan kepada seluruh rakyat Indonesia. akhirnya si Anies bikin sesuatu untuk mempolitisir virus corona ini dengan mengadakan PSBB total. Melakukan tes swab, melakukan rapid test, katanya secara masing. Kenapa tidak dari dulu, Mas Bro, kalau misalkan mau melakukan tes, rapid test dari awal-awal gitu. Kenapa ketika vaksin sudah ketemu, baru melakukan rapid test, tes swab secara masa. Ini jelas, Mas Bro. UU, Dek. Ujung-ujungnya duit. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda, pemudi, sebangsa, setanah air. Si Anies Baswedan menerapkan PSBB total ini, UU, Dek. Ujung-ujungnya duit. Ingin menguras sisa RAPBN. Sisa uang rakyat yang masih ada di pemerintah. Sehingga pemerintah mau menggelontorkan uang tersebut dengan MLMLU untuk menyelamatkan rakyat dari wabah virus corona. Padahal vaksinnya sudah ketemu. Buat apa dites, Mas Bro? Buat apa diswab? Kita nggak perlu tes. Kita nggak perlu swab. Kita semua ini sudah terinfeksi oleh virus corona. Kalau dites semuanya pasti kena. Yang harus dipercepat itu bagaimana supaya uang rakyat ini bisa dipakai untuk memproduksi vaksin sebanyak-banyaknya kalau bisa vaksin ini segera disuntikan kepada rakyat Indonesia dengan secepat-cepatnya. Nggak perlu nunggu awal 2021. besok beberapa hari ke depan atau minggu depan kalau bisa vaksinnya itu harus sudah disuntikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Presiden harus jeli. Ini para para maling-maling duit rakyat ini bahaya. Ingin mengores duit rakyat untuk membiayai penyembuhan OTG. Orang-orang tanpa gejala. Buat apa? kita semuanya sudah kena virus. Nggak ada manfaatnya hotel disewa. Orang-orang yang OTG direlokasi disembuhkan duit rakyat lagi yang ngalir. Kenapa tidak uang tersebut uang rakyat tersebut dipakai untuk membiayai vaksin memproduksi vaksin agar bisa dipakai secepat-cepatnya agar bisa disuntikan segera mungkin sejak kita semua bisa terbebas dari virus corona. Kalau uang rakyat tersebut dipakai untuk OTG ini OTG. Orang-orang tolol dan goblok. Jangan dikasih. Jangan dimanjalkan. Pemerintah harus cerdas. Kalau vaksin sudah ketemu segera produksi kalau sudah diproduksi segera suntikan. Nggak perlu ada OTG-OTG-an cabut sebuah manat seluruh daerah untuk melakukan PSBB. Kembalikan kewandangan kepada kementerian suruh kementerian untuk memproduksi vaksin dan menyuntikannya kepada seluruh rakyat Indonesia dengan secepat-cepatnya. Stop mengucurkan wuit untuk OTG. Stop PSBB. Pemerintah berikan lagi kewandangan kepada Menteri Kesehatan, kepada para dokter, kepada para suster. Dan naik mereka dengan semaksimal mungkin. Produksi vaksin segera suntikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini jalan yang terbaik daripada harus terus-menerus mengikuti keinginan si Anies Baswedan dan kawan-kawan yang OTG orang-orang toloh dan kobloh. Bila itu topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.